Intro Tidak sampai 10 jam personel Satreskrim Polres Labuhan Batu berhasil mengungkap kasus pencurian 50 juta rupiah dengan membekuk tersangka ARS 38 tahun, warga bakaran batu Ranto Prapat yang kerap melakukan aksi kejahatannya dengan membawa senjata tajam Kanit Pidum Satreskrim Polres Labuhan Batu, Ibda Sarwe di Manurung menyebutkan pihaknya membekuk tersangka saat bersembunyi di kediamannya Untuk meringkus tersangka petugas butuh waktu 3 jam karena mendapatkan perlawanan dari tersangka yang mengancam dengan senjata tajam berupa pisau egrek dan belati bahkan tersangka mengancam akan bunuh diri Selain membekuk tersangka yang merupakan residivis yang telah 2 kali keluar penjara dengan kasus yang sama Petugas turut mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 37.550.000 rupiah 3 unit handphone dan 2 senjata tajam Ketika hendak ditamankan, pelaku melakukan perlawanan dengan menghancungkan pisau arit dan pisau egrek ini ke petugas melancam akan membunuh Dan dengan perdebatan negosiasi alat sekitar 3 jam kita berhasil membukuk pelaku dengan tidak mengalami luka atau hal yang serius dan merugikan baik petugas maupun pelaku Jadi untuk pelaku ini merupakan residivis sudah 2 kali belum masuk penjara dan untuk saat ini sebelumnya juga pelaku ini melakukan pencurian pemberatan pencurian dengan pemberatan membongkar kantor Petik Lipan dan satu lagi menemukan pengancaman kekerasan terhadap orang Jadi 3 sekaligus akan kita proses di 362 KUHP yang mencangkan hukum 5 tahun 363 KUHP yang mencangkan hukum 5 tahun dan 335 pengancaman yang mencangkan 5 tahun penjara Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena desakan ekonomi Kini kembali mendekam di rutan Mapolres Labuhan Batu dan dijerat dalam 3 perkara sekaligus Dimana sebelum dibekuk tersangka sudah dilaporkan ke Polres Labuhan Batu yakni kasus pengancaman dan pencurian Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Hussein Mubarok melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!